Intro Oke guys setelah kalian liat sinematiknya menurut kalian gimana guys Nah sekarang guys gue mau room tour dan kasih tau guys set up gue harganya berapa ya Are you ready tem? Ini bedanya matem yang record ya Kamar rame ya Wah ini kamar tempat gue tidur nih Sesuai build gue di Minecraft guys Lu liat ini semua Sampe punya asep tuh liat tuh Punya asep guys Wah gila Bahkan asepnya juga ada ya guys Menurut kalian gimana guys? Udah persis banget karena nama desain gue di Minecraft Emang Rafael emang jago banget ya ngedesain ini semua Jadi lu bikin konsep ini dari Minecraft Sekarang kita room tour ya guys Nah sekarang guys kita fokus di set up gue aja guys Tapi sebelum itu kita ngomongin tentang asep punya dulu Ini ranjangnya aja 6 juta ya Cuman kita ga fokus gitu ya Karena kita ini fokus ke set up gue yang ini nih guys Jadi guys kita mau room tour dulu ya guys Jadi ini set up gue yang kemarin-kemarin pada bilang Bang kenapa ga boleh di record Ga boleh di record ya karena ini guys ya Dan akhirnya berapa bulan Kelar juga Karena gue harus nabung juga ke beberapa alat Karena ini mahal banget jujur aja Jadi kita mau mulai dari mana dulu tem Ini bukan punya gue sih Ini punya asep Eh ini sopanya lu udah bikin di Minecraft belum? Udah ada Ya udah Yes dibeli akhirnya Ini sopanya 4 juta ya bodoy Iya ini bisa dijadiin sofabet ya Nah sunjol Jadi kalo misalkan kita ambil ini Wuhh Pewek banget gitu ya Nah jadi biasa matem tidurnya disini guys Atau Kevin lah karena kamernya udah kecoba Disini ada Bardi Ini bukan AC ya air purifier biar udara disini seger Nih liat nih bahkan testimoni nya matem bilang aja ini seger banget ya Enak coba gue ngefap kayak ga rasa ga ngefap anjir Ya guys jadi untuk air purifier dari Bardi ini 3,7 ya guys 3,7 Juta Juta Nah ini bagus banget guys untuk ruangan yang besar Fungsinya buat apa Fungsinya itu dia untuk ngefilter debu-debu ya Jadi ini setup pertamanya ya guys Nah untuk korsi ini korsi Ini gue lupa dari mana gue beli Pokoknya waktu itu gue beli sekitar 6,7 Gue jujur lupa nih gue beli dimana Ga soalnya ga ada merek Tapi enak banget ini korsi The best yang pernah gue coba Daripada korsi gaming guys Tapi gue ada inceran guys Korsi gaming riser punya Ups Ups Ini Ini ya Ada speaker Ini bukan kulkas bukan dispenser ya guys Segede ini guys Lo tunjukin tem Segede apa tuh Liat ya guys Liat tuh Ini yang perbandingannya nih guys Nampaknya lo diri ya Perbandingannya nih Sepinggang aja guys Ini speaker Yamaha ya guys ya Speaker Yamaha NS 777 guys Ups 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 Ini harganya dia tuh ada di sekitar 8-9 jutaan Ini di belakangnya ada juga nih Amplifier ya guys Ini amplifier ya Harganya Berapa Berapa? Sejutaan 5,8 jutaan ya Gue rasa 100 juta nyampe ya Ini ada mixer AG03 guys Ini harganya sekitar 1,9 lah 1,9 Jadi ini gunanya ada mixer Jadi kalian kalo liat youtube nih Kita kalo mau nyalain speaker Ini semua mic Semua disini guys Oke Oh satu lagi Yamaha satu lagi guys Ini ada speaker Yamaha HS7 ya Nah ini harganya Nah dua ini adalah sekitar 6,2 juta Itu total udah berapa? Berarti speaker doang tuh udah bisa 20 jutaan Iya set up speaker doang gue 20 juta Bisa dapet satu set PC anjir Belum lagi kabel-kabel ya Thais Tapi kabel-kabel gak usah dihitung lah Itu soalnya 100 ribu 200 ribu Nih guys gak ada kabel guys Gila keren banget Ya ini rapi banget ya Nah ini guys kalo kalian perhatiin nih guys Tuh Apa itu namanya? Itu gak tau sarang kabel kali Untuk ini guys PC gue Sekarang kita PC ya Banyak orang yang nanya-nanya nih Misalnya PC gue Gue speknya ada RTX 4080 Terus juga Prosesornya Ryzen Apa ratus? Atau 700x 5900x Iya 5900x Nah thank you matem udah pinter gue guys Harga-harganya dipop disini ya guys Pokoknya dulu Ryzen gue inget banget Gue beli 10 juta Nah terus Keselnya guys Itu kan gue karna FOMO kan Wih gila baru Waktu baru launching Gue beli Mahal banget kan Barangan A9 kan Seminggu kemudian guys Jadi 6 juta doang ya Gintil gintil Oke ini talk lightingnya dari Ulanzi Punya Ini ya Ya guys jadi ini lampunya dari Ulanzi ya Dia harganya sekitar 1 jutaan waktu itu Cuman 7 juta lampu itu Lampu ini doang 1 juta Tapi dia udah gak rilis lagi Kata orang Ulanzi nya Meja dari IKEA guys Gue lupa namanya apa Waktu itu ada tiktoker yang review ini Gue namanya apa gitu Pokoknya sekitar 2 jutaan Atau sampai 3 gitu Kalau gak salah Ini guys kita ke mic nih Ke mic Ini adalah stand mic nya Adalah gue adanya dari TronMax ya guys Ini mic gue nih Ini mic gue ya guys Jadi ini mic gue adalah SE Kalau kalian gak tau Ini adalah merek audio guys Merek-merek audio itu Jangan beli yang ala-ala gaming ya Bukannya ngebenci banget Lebih baik Orang-orang yang udah produksi audio Dari zaman bahala lah Jadi pengalamannya banyak gitu Nah ini harganya 4 jutaan kalau gak salah 4 jutaan? Ya Mic nya doang Ya 4,5 Nah tapi itu yang belum paling mahalnya juga Eh padahal ini juga ya Ini lighting dari Aperture guys Ini dia 1 jutaan juga Cuma kalau stand nya murah Gak usah dihitung guys Bisa di setting semua Temperatur mau diganti Ini jadi lebih putih Lebih warm Tuh 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 Kan kemarin lu kameranya disponsorin ke gue kan Nah karena lu punya kamera yang lebih bagus Nah jadi ini kamera gue Nah disini gue sebenarnya ada kamera satu lagi Tapi gue lagi pinjemin ke Matem ya guys Karena Matem tuh kasian banget guys Kayak kameranya dia tuh kayak Kamera pembunuhan Iya Pokoknya kita pake Disini kemarin OBS Bot Tiny 2 Itu harganya sekitar 4 jutaan juga 4 sampai 5 Ini yang asik nih Tem Ini tripod murah Badanya kalau tripod 500 ribuan itu murah ya guys Soalnya kalau tripod-tipod gitu Pasaran yang bagus Itu sekitar 1 juta, 2 juta, 3 juta Tripod gue yang depannya Yang berat itu ya? Iya itu aja 4 jutaan 5 juta Tapi bagus Koko Beli sekali seumur hidup udah Dan kuat Iya Disini guys Ini kamera gue Ini barang paling mahal Kedua PC gue kan paling mahal PC gue tuh sekitar 50 jutaan ke atas lah Nah pokoknya ini kamera Lensanya ini adalah 11 juta ya guys Lensanya doang Lensanya to Untuk kamera Kamera ini Abang Tem berapa? 7 juta 16 juta Jadi total-total dari ini sekitar 27 jutaan lah Kameranya doang ya Wah terus gue foto ganteng banget Gila Beda lah webcam sama kamera guys Cuman enaknya kalau webcam OBS Bot Banyak feature-feature ya Kayak tracking lah Simple Apa gitu Lebih gampang lah Nah ini lampu nih keliatannya keren banget ya Kayak wih gila Aesthetik banget nih Aesthetik banget nih Lihat nih guys Ini semua ya guys Ini satunya 500 ribu 500 ribu Jadi 1 juta lah Jadi terimakasih Bardi Telah membuat lampu ini Sebenarnya keren banget Soalnya ini juga kerennya lagi guys Ini bisa dikontrol dari HP punya loh Jadi ini kita bisa jadikan musik Kalau mau dugem-dugem nih guys Kita bisa ganti-ganti mode-nya nih ya Nah gini guys Paa 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 Biang ikutin suara gue ya Kalo kita diem nih Nah gitu guys Lucu Untuk di belakang sini Belakang sini nih Lu liat kan monitor ya Lu liat monitor Perhatiin dah Apa yang mau bikin beda guys Liat tuh Ini guys Di belakang ini Ada LED strip Yang ngikutin monitornya Liat ya Wih iya tuh 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 Ini LED stripnya adalah Philip Hue punya ya Ambientnya itu Itu harganya sekitar Kalo di Tokped 3,5 juta Nah keyboard nih guys Keyboard nih Dari kesayangan gue nih guys Dia selalu Brand yang Men-support gue guys Yaitu price play Ya ini harganya Dia sekitar 1 juta 1,2 jutaan Nah ini Bagus banget Tapi bagus banget Nah ini Mouse nya tuh sekitar 1,4 jutaan Kenapa gue beli yang ini Karena tangan gue Rada Sukanya rada lebar Jadi kalo misalkan Kekecilan Mouse nya ya Itu pegel guys tangan gue Oke Berarti karpet ini 500 ribu Gue beli di Tokped aja Nggak salah ya Oh mouse pad juga ini Dari price play nih Sekitar 100 ribuan atau 200 ribu Gue lupa Terus ini ada Untuk ini Untuk shortcut Gue pake numpad Ini senar numpad guys Oh ini guys Ini untuk shortcutnya Gue beli di 500 ribu Disini guys Banyak nanya bang Pake earphone apa Nah ini Gue pake earphone Dari One more quad core Earphone nya 1,3 atau 4 gitu Senaranya ini Not the best Maksudnya masih ada yang lebih enak lagi Cuman gue gak suka guys Style nya tuh yang coping nya Harus diputer gitu Oh iya iya Nah gue gak suka guys Gue Gak tau gue kayak ribet aja gitu Nah jadi gue lebih suka kayak gini Tinggal Tinggal ambil Pasang Pasang Langsung jadi kan gitu Oh itu kan harus diputer dulu lah Ini lah Sudah sedikit coping lu ya Oh iya Nah ini guys Ini dari Atlas Dari Bali ini Oh iya itu Bali Iya Nah terus ini ada Siege Ya ini ada dari Valorant ya guys Kalo kalian gak tau Ini gue beli dari temen gue Medami Shout out guys Jadi ya Jadi ini bagus banget ya buatnya Rajut tangan asli tuh Iya rajut tangan asli Jadi ya 500 ribu nih dia Waktu itu gue beli Mahal tapi Bagus Nah ini waktu itu aktivitas gue Sama cewek gue lah Oke guys Satu lagi yang hal tersembunyi Ada di bawah banget Di belakang sini guys Apa? Kan kelindes Kelindes kan goblok Ini namanya subwoofer ya guys Jadi ini Semua bus-bus yang ada di dunia ini guys Muncul dari sini guys Itu harganya murah sih Satu jutaan dong Waktu itu Gue beli yang budget waktu itu Berarti ada yang lebih di atas itu lagi basnya? Ada banyak Kalo misalkan mau Speaker-speaker ini masih murah 20 juta itu masih murah guys Nih oh Beneranya ini guys Kita anak kamera Lo perhatiin daripada ini Kamera ini bukan kamera gue ya Ini juga sama yang kamera gue pake Ini bukan kamera gue Ini kamera brutal Khususus itu brutal dari Chris Wanto Ari ya guys ya Jadi kalian jangan lupa di follow dia Dan jangan lupa subscribe channel dia juga nih guys Ini dia yang beli kamera kita nih Dan ini satunya Waktu itu berapa ya? 7 jutaan ya Dan ini dia beli 8 8 biji Oke guys Jadi monitor guys Kita ngomongin monitor dulu ya Kalo ini monitor dari BenQ Ini udah lama banget Udah jadul banget Dari gua SMA juga udah ada ini monitor Harganya juga udah tinggal berapa 100 ribu Untuk di ini Belakang ini Ngelatin dalam belakangnya tapi Nah ini belakang ini ada arm Nah itu namanya bracket Monitor bracket Itu harganya sekitar 300 ribu Gak segera 200 ribu gitu Lumayan murah guys Jadi kalian kalo mau setupnya clean Tuh liat nih Kayaknya kayak gini Bisa beli ini Arm dari Oxymus guys Keren banget Ini juga cakap ya dia Oxymus Nah sama monitor terakhir guys Dia tuh namanya LG 32GP850B QHD ya Ini jadi 2K Refresh rate nya Harganya 1000 Eh 100 1000 165 Tapi bisa dinaikin ke 180 Harganya 6 juta Tapi enak ya Gede guys Jadi kalo mau nonton Enak banget Apalagi tambah speaker gue ini semua ya Mantep Nanti dia ending ini kita coba speaker ya guys Oh benernya ini Gordon guys Ini Gordon Kalo kalian perhatiin ini bukan tembok ya Ini bisa kita tarik-tarik guys Gede deh Anjir gue belasih gila tuh Yang kotak kemana itu deh Pokoknya gitu lah guys Pokoknya tuh Gordon Harganya 800 ribuan Guys gue lupa beneran Untuk kasih tau guys Ini disini Banyaknya nanya nih apa juga nih Kecil-kecil barang Ini adalah Sinology B-Drive guys Ini yang Patera punya Nah ini harganya guys 7,5 ya sekecil ini Hehehe Sekarang kita naik ke Sini Oh tapi gue jelasin dulu Kasurnya nih nih Harganya berapa Ini Sampai semua ini Itu harganya 10 juta ya Ini 10 juta ya Soalnya double bed Ini king size plus 2x2 Ini Barang Ketiga termahal Di setup gue guys Yaitu Kasur gue Sini Tom Ini guys Kita udah di setup gue Nih kalian perhatiin nih guys Ini selimut yang kalian pegang ini Yang lagi ditidurin matem ini Malah gue tidur Ini Enak banget cuy Kayak Samping ase gitu terus kayak Ase nya depan muka ya Cuman biasanya kalo gue tidur Gue turunin ke bawah guys Ini Selimut ini sama spraynya Semuanya tuh waktu itu gue beli Spraynya doang ya 1,2 juta Cuman nih bahannya cuy Lo liat nih Halus banget guys Bayangin deh Terus kalo kalian liat di video yang awal-awal Itu Ini di bawah Kasur ini nih Ini ada lapisan ya Nah ini untuk bikin lebih empuknya Lebih kayak Kasur-kasur hotel gitu loh Nah kayak Tas Kayak ngambang gitu ya Ini itu pun harganya 1 juta Terus juga kalo kalian perhatiin guys Ini disini Ini ada selimut lagi guys Sebenernya Guys sumpah guys Tapi gue gak kuat dingin Anjir Dingin banget sumpah Jadi ini Belakang ini ada selimut Cuman ini selimut Cadangan doang Biar kalo ini lagi dicuci Gue pake selimut itu Backup Iya backup lah Nah ini guys Bantal gue yang gue suka juga Dari King Coil ya Ini bantalnya aja Gue beli waktu itu 500 ribuan Bantalnya doang Bantalnya doang Nah sama spraynya juga Dia sekitar 200 ribu atau berapa gitu Gue lupa Ini spray Bantal utama gue tuh Harus bener-bener enak Soalnya gue Susah tidur orang ya Kayak struggling banget untuk tidur Jadi gue invest lah Tapi lo sekali tidur lama Nah terakhir guys Kasur ini Kasur ini nih Itu bareng termahal ketiga Nah jadi Kasur ini guys Kasur ini Terbuat dari 100% latex Ya itu berat banget Kasurnya ini Sekitar 100 kg lebih kali 100 kg Kita ngangkatnya mau mati guys Waktu itu ya Yah pokoknya Ini full latex Dan harganya tebak tuh berapa 3 juta Lebih tinggi 12 Yang bener guys Harganya 22 juta Tapi Anak-anak GH Kalo nyentuh kasurnya Tas Udah lupa diri guys Udah lupa dunia ya Kemarin gemak aja Tidur sini aja Langsung kayak babi guys Nah gimana rasanya Di rumah gemak Oke guys Jadi itu aja guys Room tour yang Telah ditunggu-tunggu Kalian semua Di sini Semua setup gua Total-total Tadi berapa tuh Kira-kira 120 juta ya guys Tadi target gua tuh 100 juta pas Ternyata PC gua aja RTX-nya aja 20 juta Ini PC Monitor gitu-gitu 10 juta Kamera aja 25 juta Kasu frame-nya 10 juta Ini 20 juta Itu aja udah 100 juta Oke guys Kita tadi sesuai janji Mau ngetes suaranya dulu ya Guys Are you ready? 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 7 7 7 7 7 8 8 Are you guys ready? Hey 3 1 Parkway Go Winko Ayo guys ready Winko Winko Uinko Hei 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 Jadi Guys Selamat tinggal guys Ini setup 100 juta gua Untuk k Friday 1 juta subscriber gua Bentar lagi Cuman yaudah Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati!